Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk mengetahuinya sekarang kita akan mencoba untuk mencetaknya ya melalui komputer terlebih dahulu Kita coba disini ada kembali komputernya Kemudian disini saya pilih printing preferences ya teman-teman ya Pilih maintenance kemudian saya pilih nozzle check yang bagian atas ini ya Nah disini saya akan mencetak untuk mengetahui hasil printernya ya teman-teman ya Nah seperti ini kita pilih print Nah disini menggunakan perintah seperti ini gambar seperti ini Nah pada layar printernya akan melakukan perintah pencetakan ya pada printernya ya Jadi kita cek terlebih dahulu disini Nah hasil printernya seperti ini ya teman-teman ya Disini tampaknya warna biru merah kuningnya keluar sedangkan warna hitamnya tidak ada Seharusnya apabila normal warna hitamnya ada disini ya teman-teman ya Oke teman-teman sekarang kita Praktikan bagaimana cara mengeluarkan tinta berwarna hitam ini ya teman-teman ya Jadi apabila teman-teman di rumah yang mempunyai printer Epson yang seri L ya teman-teman ya Bisa dipraktikan di seri L ya Jadi teman-teman ikuti saja langkah-langkah yang seperti saya terapkan nantinya ya teman-teman ya Supaya tinta berwarna hitamnya bisa keluar ya teman-teman ya Oke langsung saja kita praktikan Kemudian kita kembali ke layar monitornya seperti ini Oke ya sudah jelas ya Disini saya pilih ini saja Nah pada menu Maintenance nya ini teman-teman pilih power inflacing ya teman-teman yang bagian ini ya Teman-teman klik ini saja Kemudian disini Kita tunggu Lakukan loading Nah muncul tampilan seperti ini Selanjutnya pilih next Nah pastikan Pemutarnya ini berada di atas ya teman-teman ya Seperti yang kita lihat Disini dibawah ini Nah ini kalau ini diputar ke bawah ini Posisinya dalam perjalanan ya teman-teman Jadi kalau mau bawa Bawa ke mana-mana tintanya Mesti putar supaya tidak turun Nah apabila kita mau mencetak kita putar ke atas ya Seperti ini Jadi Tanda panahnya ada di atas ya teman-teman ya Seperti yang ada yang contohnya ini ya Oke ya teman-teman ya Sekarang kita kembali ke layarnya ini Nah disini kita pilih next saja ya Kemudian pilih start Nah jadi printernya akan melakukan Power ink flushing ya teman-teman ya Jadi dia akan mengurunkan tintanya ya teman-teman ya Oke tunggu saja beberapa saat Sampai selesai Sampai 100% ya teman-teman ya Kita tunggu saja Oke disini sudah selesai ya Sekarang Kita pilih print, nozzle, check Seperti yang ini tadi ya Kita cek Print Jadi Disini kita pilih print Nah seperti yang seperti awal tadi ya Kita lihat dari hasil yang Yang tadi Kalau yang tadi seperti ini Tidak ada hitamnya ya Nah ini yang tadi Sekarang kita lihat yang sekarang Nah teman-teman ya Perbedaannya sudah ada Ini sudah ada hitamnya Sedangkan yang ini Yang awalnya tadi tidak ada hitamnya Jadi cukup mudah ya teman-teman ya Bisa dipraktekan di rumah Sekarang kita untuk memastikan hasilnya Kita print Biasa ya teman-teman ya Kita coba untuk mencetak biasa Oke Saya akan coba mencetak biasa Nah disini printer akan mencetak Seperti biasa ya Nah disini sudah keluar hasilnya ya teman-teman ya Itu Keluar hasilnya Jadi Cukup simple dan mudah ya Apabila printer-printer Epson seri L Khususnya Jadi bisa dipraktekan di rumah Dengan cara seperti ini ya teman-teman ya Cukup mudah dan simple Setelah Mudah dipraktekan Oke sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagaimana cara mengatasi Tinta Epson yang warna hitam tidak keluar Ataupun yang warna ya Langkahnya sama seperti itu Semoga bermanfaat Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe-nya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah Bisa mendapatkan video-video terbaru Dari channel Deki Jokana ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!